Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal assessment sumatif bab 2 Semester 1 pada fase B kelas 4 mata pelajaran seni rupa Dengan tema daur ulang Kerajinan dari plastik bekas Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Ya soal yang pertama anak-anak ya Satu, kerangka mobil mainan terbuat dari A. Logam B. Plastik C. Kayu D. Kertas Ya anak-anak semuanya kerangka mobil mainan Ya disini mobil mainan Itu tentunya terbuat dari plastik anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya Selanjutnya soal nomor 2 Payung terbuat dari bahan A. Kain B. Plastik C. Kertas D. Kulit Ya anak-anak semuanya payung yang biasanya kita pakai itu menggunakan Atau terbuat dari bahan plastik Karena selain kedap air juga lebih ringan Sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya Ada pun soal nomor 3 Mangkuk digunakan untuk A. Makan B. Duduk C. Menulis D. Menyimpan makanan Ya anak-anak semuanya Mangkuk itu kita gunakan ya Seperti yang kita tahu bahwa Mangkuk itu biasanya kita gunakan untuk makan anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A Selanjutnya kita ke soal nomor 4 Anak-anak ya Soal nomor 4 Helm dibuat dari plastik Karena bersifat A kuat B berat C tahan api D praktis Ya anak-anak semuanya Helm itu dibuat dari plastik Karena memang Sifatnya itu kuat Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A Selanjutnya untuk soal nomor 5 Saat pulang sekolah Hujan turun Adi memakai jas hujan Untuk pulang ke rumah Jas hujan menggunakan bahan plastik Bahan itu dipilih karena bersifat A. Mudah terbakar B. Tembus pandang C. Mudah dibentuk D. Tidak tembus air Ya anak-anak semuanya Kenapa kok kita memakai jas hujan Itu menggunakan bahan plastik Karena Jas hujan tersebut yang terbuat dari bahan plastik itu bersifat Tidak tembus air Sehingga kita aman Dari air hujan yang mengenai kita Sehingga jelas sekali jawabannya adalah D Anak-anak semuanya Untuk soal nomor 6 Benda yang terbuat dari plastik Adalah A. Pisau B. Kompor C. Kayung D. Buku Ya anak-anak semuanya Benda yang terbuat dari plastik Itu disini adalah Kayung anak-anak ya Kalau pisau Kompor dan buku Itu tidak mungkin terbuat dari plastik Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Selanjutnya Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 7 8 Dan 9 Anak-anak ya Oke Bahan-bahan yang ringan Biasanya terbuat dari A. Kayu B. Kaca C. Plastik D. Besi Ya anak-anak semuanya Bahan-bahan yang ringan Biasanya itu terbuat dari plastik Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Selanjutnya Untuk soal nomor 8 Bahan yang tidak tembus air Tahan lama Dan murah Itu adalah A. Plastik B. Kertas C. Karet D. Kayu Ya Disini Bahan yang tidak tembus air Tahan lama dan murah Itu adalah tentunya Plastik Anak-anak semuanya Selanjutnya Untuk soal nomor 9 Benda plastik Mempunyai sifat A. Cepat rusak dan ringan B. Awet dan ringan C. Kedap air dan berat D. Tidak kedap air dan berat Ya anak-anak semuanya Disini sifat dari benda plastik A. Cepat rusak dan ringan Lah ini salah Kalau ringan memang benar Kalau B. Awet dan ringan Lah ini benar semuanya C. Kedap air dan berat Lah ini plastik Tidak berat tapi ringan Kalau D. Tidak kedap air Salah Berat juga Salah Maka yang benar kedua-duanya adalah Awet dan ringan Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 10 Oke Disini Benda disamping Ya maksudnya ini ya Timba ya Terbuat dari A. Kertas B. Kaca C. Plastik D. Kayu Ya anak-anak semuanya Jelas sekali Bahwa timba ini Terbuat dari plastik Sehingga jawabannya adalah C. Anak-anak semuanya Selanjutnya Soal nomor 11 Plastik Plastik banyak dimanfaatkan Untuk berbagai kebutuhan Kelebihan piring Yang terbuat dari plastik Adalah A. Tidak pecah Bila terjatuh B. Mudah menyerap air C. Tahan panas D. Tahan goresan Ya anak-anak semuanya Kenapa kita menggunakan plastik Untuk berbagai kebutuhan Salah satunya dengan Kita gunakan sebagai piring Karena apa Kalau Kalau terjatuh itu Tidak pecah Sehingga jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya Selanjutnya Soal nomor 12 Bahan sederhana Untuk membuat seni kria Dari plastik Adalah A. Plastik Kemasan B. Helm C. Tikar D. Topi Ya anak-anak semuanya Di sini Seni kria Yang terbuat dari plastik Adalah Contohnya adalah Dari plastik Kemasan lah Itu Biasanya kita gunakan Untuk menggunakan seni Kria Nah itu Selanjutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal Nomor 13 Ya Kegiatan Kegiatan memanfaatkan bahan Yang tidak digunakan lagi Adalah A. Daur ulang B. Daya guna C. Reka ulang C. Reka ulang D. Bahan jadi Ya anak-anak semuanya Kegiatan memanfaatkan bahan Yang tidak digunakan lagi Itu Namanya adalah Daur ulang Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A Selanjutnya Nomor 14 Tiruan benda Yang akan dibuat Disebut A. Alat peraga B. Imitasi C. Manekin D. Model Ya anak-anak semuanya Tiruan benda Yang akan Yang disini ya Yang akan dibuat Itu disebut dengan Model ya Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah D Selanjutnya Soal nomor 15 Adi memiliki tugas Membuat kerajinan Dari plastik Dalam membuat Benda kerajinan Sebaiknya Didahuli dengan Pembuatan Gambar Rancangan Ya Membuat gambar Rancangan dulu Hal itu Agar A. Benda yang dibuat Dapat dijual mahal B. Pembuatannya Membutuhkan Waktu lama Ini Kurang Enternya ini ya C. Dapat Menghemat biaya Dan D. Benda yang Dibuat mudah Dikerjakan Dan ukurannya Tepat Ini Yang paling tepat Adalah Pake yang D anak-anak Karena apa Benda yang dibuat Itu mudah Dan dikerjakan Dan ukurannya Maksudnya Benda yang dibuat Itu mudah Dikerjakan Dan ukurannya Juga Tepat Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal Nomor 16 Oke Soal 16 Karya seni rupa Sengaja dibuat Untuk media A. Ekspresi B. Melukis C. Belajar D. Gambar Ya Anak-anak semuanya Karya seni rupa I. Sengaja Dibuat Untuk media Ekspresi Sehingga Jawabannya adalah A Selanjutnya Untuk soal Nomor 17 Berikut bukan Macam-macam Karya seni rupa Adalah A. Geraba B. Poster C. Kain tenun D. A. Nyaman Ya anak-anak semuanya Berikut yang Bukan Macam-macam Karya seni rupa Adalah Poster Anak-anak ya Oke Karena Untuk geraba Kain tenun Dan A. Nyaman Itu karya seni Kria Anak-anak ya Jadi yang bukan adalah Poster Soal nomor 18 Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 18 Oke Berikut bukan termasuk contoh Benda kerajinan Kerajinan ya Berikut bukan termasuk contoh Benda kerajinan Adalah A. Kalung runjian B. Dompet batik C. Rak buku D. Gelang Manik-manik Nah disini yang bukan Tentunya adalah rak buku Anak-anak ya Kalau kalung Runjian Itu Kerajinan Dompet batik Juga batiknya itu Kerajinan Kemudian gelang Manik-manik Itu juga Manik-maniknya itu Gelang Dibuat menjadi gelang Itu juga termasuk Kerajinan Sehingga jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Selanjutnya Soal nomor 19 Proses penciptakan suatu model benda dengan melihat keindahan, fungsi, kualitas, dan keanekaragaman bentuk disebut A. Inovasi, B. Kreasi, C. Renovasi, D. Variasi Ya anak-anak semuanya Oke Ya anak-anak semuanya disini Proses menciptakan suatu model benda dengan melihat keindahan, fungsi, kualitas itu merupakan suatu kreasi anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah B. Anak-anak semuanya Berikutnya anak-anak semuanya Kita scroll ke atas untuk soal nomor 20 Kita hapus dulu Suatu usaha membuat barang-barang hasil pekerjaan tangan adalah pengertian dari A. Seni rupa B. Seni lukis C. Seni desain Dan D. Seni kriya Ya anak-anak semuanya disini suatu usaha membuat barang-barang hasil pekerjaan tangan lah ini kata kuncinya ya Itu merupakan pengertian dari seni kriya Oleh karena itu jawabannya adalah D. Anak-anak semuanya Baik anak-anak semuanya demikian tadi Pembahasan soal untuk asesmen sumatif bab 2 semester 1 Pada fase B kelas 4 Muatan pelajaran seni rupa dengan tema daur ulang Kerajinan dari plastik bekas Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!